Hai guys welcome to my youtube channel kali ini kita akan mereview motoled dengan mt27 banyak dari teman-teman semua ingin mengadu cahaya dari motoled premium ini diadu dengan fight mt27 sebelum melanjutkan please share subscribe like dan comment nah untuk masing-masing lampu di atas per masing-masing dusnya memiliki lampu sepasang ya guys untuk sisi harga sendiri dari satu motoled satu dus motoled mungkin sama dengan satu buah Fahid mt27 Oke guys langsung aja kita buka dan kita unboxing ya guys untuk fight mt27 sering kita review guys isinya ya kurang lebih seperti ini guys ada sepasang lampu isi mt27 memiliki double projector sedangkan kalau untuk motoled sendiri dia memiliki single projector guys nah seperti ini guys perbedaan dari motoled kurang lebih dilihat sih sama nih guys lensanya juga sama untuk diameter dan besaran lampu juga kurang lebih sama nih guys ini untuk satu buah Fahid mt27 lagi yang lainnya yang kita dapatkan dan sepasang ya guys dan itu juga kita dapatkan emblem Fahid mt27 yang timbul nih guys nah ini ada beberapa perangkat pendoku untuk mempercantik lampu ya tutupan itu dan ada beberapa driver sini kita dapat dua buah driver lalu kita juga mendapatkan bracketnya seperti itu ya guys bracket model U lalu kita dapatkan baut-baut dan kuncian L untuk membuka dan menutup baut nah ini juga bracketnya lain dah hanya itu saja nih guys dalam dus lampu itu enggak ada lain enggak ada yang lebih juga nih guys lalu kita cek untuk motoled nah ini untuk drivernya bisa dilihat ada dua buah lalu kita dapatkan juga disini bracketnya dan baut-bautnya ada bracketnya itu sangat minimalis di bracket samping nih guys nah ini dia untuk motoled tipe satunya lagi dan itu ada emboss motoled nya juga nih guys nah kurang lebih kalau udah dibongkar semua akan jadi seperti ini guys ada dua buah Fahid ada beberapa pendukungnya ada dua buah driver dari si Fahid mt27 nah ini kita bandingkan langsung dengan si motoled nah seperti ini guys ya untuk diameter dan dia dia mempunyai kisih-kisih kipas nih guys untuk si motoled nya sedangkan si mt27 dia hanya mempunyai besi-besi sikat kayak gitu nih guys yang kita bilang sebagai head sync namun kalau untuk sisinya sama dia juga mempunyai tiga titik seperti itu karena dia dual tone bisa dua warna Fahid mempunyai driver luar nih guys driver luar ini yang kita bilang kalau di HD itu itu seperti balas nih guys nah ini drivernya sangat premium dia bentuknya ini sama kayak bahan besi sangat rapet juga nah kita bandingkan dengan driver motoled ternyata jauh guys untuk besaran juga masih besaran driver mt27 sedangkan motoled punya driver itu terlihat tidak terlalu kompak ya itu plastik dan situat tulisan motoled ini guys bahannya tidak terlalu bagus tidak seperti mt27 yang lumayan kompak dan dari posisi ukurannya juga masih besaran mt27 guys untuk pengkabelannya sama saja nih guys dia mempunyai tiga kabel dan tiga warna yang sama hitam merah dan kuning untuk hitam itu ground kuning itu plus positif untuk menyalakan lampu kuning dan merah itu juga positif untuk menyalakan lampu berwarna putih nih guys kalau kita bandingkan seperti ini guys sebenarnya ini hampir mirip ya dengan motoled guys cuma pembedanya kalau disini dia memakai pendingin itu head sink sedangkan si pahit dia dua buah projector lens atau lensa cembungnya nih guys lalu juga disini kita bisa lihat dari bahannya juga bahan besi yang lumayan solid untuk mengantarkan panas dari si lednya lalu tipenya disini untuk si mt27 juga bracket u seperti itu agak berbeda dengan motoled yang minimalis nih guys lalu disitu mempunyai tutup topi yang ditutup seperti itu atas dan bawahnya nih guys nah dia tutup seperti itu biar bodinya lebih compact lagi lalu disini juga drivernya bisa dilihat untuk compact si mt27 kalau kita bandingkan langsung dengan si motoled guys nah ini dia si motoled iya dia sangat compact kalau kalian taruh di motor sih gampang banget nih guys bodinya kecil bracketnya juga minimalis lampu terang mantap lah guys nah untuk si motoled ini lebih unggul dia misupun kipas karena lebih dingin juga dari kipas dia juga bisa diceluk dan nanti air nih guys karena ini memang bahannya bahan premium nah dilihat nih guys itu bracketnya juga minimalis sekali kecil sekali jadi kalian bisa taruh dimanapun tanpa harus memikirkan tempat nih guys tempat kecil pun juga enggak terlalu susah dan bracketnya juga maksudnya saya itu drivernya juga sangat kecil nih jadi gampang diselip-selip juga nih guys kalau untuk taruh dimotor mungkin dari si Fahit ini juga terinspirasi dari motoled guys yang mempunyai satu motor mata seperti itu yang dibuat oleh Fahit menjadi double karena banyak penggemar juga yang lumayan lumayan bagus sih lampunya guys karena dari kecil gini dia lampunya cukup terang dan sangat-sangat baik juga nih guys nah jadi diisi motoled udah buat versi premium dan si Fahit pun juga udah buat double projector nah disini kita bandingkan langsung untuk bodinya si Fahit tentu memiliki panjang yang lebih panjang karena dia memiliki pendingin dan situ kalau kita lihat lensanya sama panjangan Fahit ya guys karena situ kita lihat motoled cepat karena dia memiliki kipas pendinginannya untuk tebal sendiri sama nih guys tebalnya itu bisa dilihat dilihat ya sama ukurannya nggak ada beda lalu kalau dilihat disitu banyak titik-titik kalau untuk di motoled itu bisa naruh bracketnya dan belakangnya itu kayak sarang lebah itu adalah kipasnya guys nah disamping ada kisih-kisih 7 kipas nah disitu dia pendinginnya dari udara situ dia mempunyai tubuh lensa nah kita langsung lihat aja untuk hasil cahayanya nih guys ini untuk cahaya motoled nih guys motoled yang kita nyalakan dua buah lampu kiri dan kanan dan sebelah kiri ini kita nyalakan itu Fahit mt27 biar kita fair motolednya juga kita nyalakan dua dan Fahitnya kan karena dia satu lampu memiliki dua pasang lampu jadi kita langsung adu aja nih guys nah itu lampu Fahit mt27 di bawah dan di atasnya itu lampu motoled bisa dilihat nih guys lampu motoled itu lebih tebal cahayanya dan ini di atas ini lampu Fahit mt27 tidak terlalu terang nih guys bisa dilihat ya guys meskipun sama-sama memiliki mt2 buah lensa tapi lensanya itu atau wadnya itu lebih besar ada dari mt27 motoled itu 20 watt per lampu sehingga 40 watt jika nyalakan dua lampu sedangkan si Fahit mt27 itu 30 watt nih guys jika harus saya memilih saya akan memilih lampu motoled nih guys bisa dilihat ya cahayanya dia lebih pekat dan lebih padat dibanding Fahit mt27 nih guys untuk lampu sendiri juga sudah memiliki cutoff meskipun cutoffnya itu tidak terlalu bagus nih guys maklum ya guys untuk yang si mini pro g ini memang cutoffnya tidak sebagus kayak cutoff yang pakai bilet atau projector karena memang dari sisi lensanya sendiri dia kecil dan dia tidak terlalu memiliki kayak refactor yang membuat si cahaya itu lebih fokus nih guys nah ini untuk perbandingan warna kuning ya guys nah ini untuk kuning lampu motoled dengan dua buah lampu dan yang sebelah kirinya itu lampu Fahit mt27 bisa dilihat ya guys lampu kuningnya juga sama menyerupai lampu warna putih si motoled jauh lebih terang nah lihat cahayanya lebih padat ya guys sedangkan dibanding sama lampu Fahit bisa dilihat ya tetep lebih padatan si motoled karena memang benar dia punya daya per wattnya itu 20 watt jadi kalau dua pakai lampu yang 40 watt lebih besar 10 watt dibanding lampu mini pro g Fahit ya guys kesimpulannya adalah bagi yang kalian yang ingin memiliki lampu yang cukup terang dan bodi compact yang motoled menjadi pilihannya guys sepasang motoled ya kurang lebih hampir sama kayak satu pieces si Fahit mt27 cuman kalau bagi kalian yang ingin pakai di mobil ya saran saya lebih baik pakai mt27 sekalian karena memang sekalian pasang nih guys nggak terlalu ribet bagi kalian yang ingin melihat hasil cahaya motoled ataupun Fahit mt27 di jalan keadaan keadaan basah ataupun keadaan jalan biasa tinggal dikomen aja di bawah ya guys Oke guys cukup sekian aja video review singkat ini saya buat ditunggu untuk video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton